Diceritakan seorang pria bernama Il O'Brien yang merupakan kriminal jalanan dan sering melakukan pencurian bersama rekan-rekannya. Nah, suatu saat di sebuah pabrik kimia, Creoford Il bersama gengnya berhasil masuk ke pabrik itu dan mencoba untuk merampok. Namun sayangnya, perampokan mereka tidak berjalan dengan mulus karena petugas kepolisian memergoki aksi mereka. Sebelum tertangkap oleh polisi, tentu saja mereka segera melarikan diri. Nah, di saat mereka kabur melarikan diri dengan keadaan yang panik dan tidak karuan itu, Il yang berlari untuk menyelamatkan diri meskipun ada ditembakan polisi yang meleset. Eh, ternyata Il terkena cairan asam kimia beracun yang mematikan di pabrik itu. Meskipun dia berhasil dari pengejaran polisi, namun sayangnya atas desakan Skizel Seng, salah satu rekan perampok Il, malah meninggalkannya. Begitu juga nih dengan yang lainnya. Il pun menjadi kecewa karena mereka telah meninggalkan Il kesendirian di pabrik itu. Yang selanjutnya, agar dia tidak dikejar oleh polisi, dia pun pergi ke belakang pabrik untuk bersembunyi. Tapi, efek cairan asam yang mengenainya tadi malah membuatnya menjadi lemah dan ketika dia tersandung oleh batu yang menabrak kakinya, dia pun terjatuh dan terkapar pingsan. Beberapa lama kemudian, Il terbangun dari pingsannya dan menemukan dirinya berada di atas tempat tidur dengan kondisi perawatan yang dia rasakan. Dia berada di dalam sebuah biara kecil di mana seorang biksu yang baik hati telah memilih untuk merawatnya hingga sembuh. Dengan penuh keheranan, dia pun bertanya dengan pria itu yang telah merawatnya, menyebutkan dia berada tempat yang aman dari pengejaran polisi. Di mana sebelumnya, dia menemukan Il yang pingsan dan kemudian merawatnya. Orang itu adalah seorang biksu yang meramunya dengan obat-obatan tradisional. Biksu itu pun bertanya kepadanya, siapakah identitas dirinya? Il pun menceritakan masa lalunya, di saat dia berumur 10 tahun, kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia pun hidup menjadi yatim piatu. Dan keberadaan lingkungannya lah yang terpaksa dia harus hidup di jalanan. Nah, beberapa lama kemudian, Il terkejut karena dia menyadari kulitnya berubah menjadi lentur. Selain itu juga, dia dapat mengubah anggota tubuh dan bentuk wajahnya menjadi bentuk apapun yang dia inginkan. Setelah dia pulih, dia pun berpamitan dengan biksu yang merawatnya. Dengan pengalaman dan pelajaran yang telah dia alami, membuatnya berubah menjadi yang lebih baik lagi. Dia pun merasa telah diberi kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan dan memutuskan untuk bertobat. Meninggalkan kehidupan kriminalnya yang dahulu. Nah, dalam aksi pertamanya, dia melacak perkumpulan perampok geng lamanya yang dipimpin oleh Skizil Sengs. Nah, di saat mereka melakukan perampokan, Il dengan kemampuan plastiknya akhirnya dapat menghentikannya. Setelah berhasil mengalahkan para perampok yang dulunya adalah teman gengnya dan itulah aksi pertamanya menangkap perampok jalanan yang kemudian menyerahkan para perampok itu ke polisi dan mengembalikan barang-barang curian mereka. Meskipun demikian, aparat kepolisi yang tidak tahu kalau pahlawan baru yang aneh ini pernah menjadi penjahat. Tapi itu dulu, sekarang dia memutuskan untuk menjadi pahlawan super yang disebut Plastic Man. Subscribe channel ini dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!